...menyatakan ekskesif atau kegantian penandang hukum terdakwa tidak diterima. Dua, memberitakan penuntut umum untuk melanjutkan pemberitahuan perkara pidana nomor 186, fitur 2021, kemudian terdakwa di Ciamis, atas nama terdakwa di Muhammad Kutman. Menegaskan salah satu daya ini sebelum dikutuk. Untuk wilayah hukum Ciamis, kami sudah paham dengan detail, namun yang kami pertanyakan adalah, mengenai wilayah-wilayah yang lain seperti Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Panggerang, itu kalau kami total ada jumlahnya sekitar 14. Nah, apakah itu dihitung perkota Madia atau tidak dihitung secara seluruhan, Jabodetabek? Wilayah yang akhirnya sudah dijawab Pak, wilayah administrasinya itu lebih sedikit dibandingkan wilayah hukum Ciamis. Ciamis kan 13. Wilayah administratif yang lain itu terpecah. Jawa Jakarta Timur 2, Badu, Bali, 1, Jawa Jakarta Timur sekian, terdekat diklasifikasi. Baiklah, itu saya hanya memperbaaskan. Terima kasih. Kami juga memperbaaskan nanti ya. Terima kasih. Sudah di, ini tadi sudah sudah. Terkait kemarin kejayaan kitar pengadilan saksi, dari tanggapan dan satu menutup umum, ada saksi dari kami, yaitu Inisial KHK, Kehaji Komarudin, pemilik Pondok Besar dari Cimera. Itu saksi yang diberikan dari Bapak Hanyu Muhammad Kosman, namun dimasukkan ke bagian saksi yang diberikan. Saksi yang diberikan dari Bapak Hanyu Muhammad Kosman, yang diberikan dari Bapak Hanyu Muhammad Kosman, yang diberikan dari Bapak Hanyu Muhammad Kosman, Ban Jelis Hakim memasuki ruangan silat, hadiri di moment berhubungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentu izin ini terkait dengan kepentingan daripada dilakukannya live stream ini. Terima kasih yang boleh. Terima kasih. Terima kasih. Tentu izin ini terima kasih. Tentu izin ini terima kasih. Tentu izin ini terima kasih. 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 adalah mengenai tidak adanya sulat peringatan 132 sebelum dipidana, sebagian akan diatur dalam Undang-Undang 1 PNPE tahun 1965 tentang pencegahan penyalanggunaan dan atau penodaan agama atau Undang-Undang Penodaan Agama menimpa bahwa sebagaimana telah majelis hakim uraikan mengenai jelis eksepsi dakwa yang tidak dapat diterima tidak ditemukan alasan penasaran hukum terdakwa mengenai alasan-alasan tentang dakwaan tidak dapat diterima antara lain A. Perbuatan yang didakwakan terhadap berdakwa bukan suatu tindak pidana yang tidak ada unsur melanggungnya B. Perbuatan yang didakwakan terhadap berdakwa tersebut negatifnya C. Perbuatan yang didakwakan terhadap berdakwa tidak sesuai dengan tidak-tidak dilakukan D. Perbuatan yang didakwakan terhadap berdakwa bukan merupakan tindak pidana melengkang termasuk dalam lingkungan sengketa pidana E. Perbuatan yang didakwakan terhadap berdakwa adalah luar E. Perbuatan yang didakwakan terhadap berdakwa adalah tidak-tidana A. Sedangkan dalam pemerintahan tidak ada pengaduan Menimbang bahwa menimbang bahwa adanya diskresi penuntut umum dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 1, Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 PNPE tahun 1935 tentang penjagaan penyalahgunaan atau penundaan agama D. Perbuatan yang didakwakan terhadap berdakwa 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 D. JNPU, Masyarakat VCNP Umbobor Masyarakat Pahandaran dan juga setalangan Masyarakat Umat Krispeltusu sendiri yaitu Ribosi Karang dan GRII Sepuluh Menimbang bahwa mengenai penaturan masalah agama Majelis Kamping berpendapat ditujukan sebagai kepentingan umum yang harus diamankan dan diatur oleh negara A. Atasya terhadap Rumusan Kebebasan Beragama merupakan langkah antisipatif dan juga refleksif dalam kehidupan bermasyarakat khususnya penegakan hukum. Terhadap dugaan hidupan penodaan agama oleh pendakwa dalam setelah pelakuan jatuh untuk utuh, majelis akan menilai sudah berdampak pada kurangnya harmonisasi kehidupan dalam bermasyarakat. Selain itu, pengertian penyalahginan agama dan penodaan agama adalah dua hal yang berbeda dengan mana penyalahgunaan agama dapat menimbulkan penodaan agama dan penodaan agama dapat berdiri sendiri. Menimbulkan bahwa dalam doktor ilmu hukum dan praktek teradilan pasal 156A, kita pun jatuh dan hukum pidana. Jatuh pasal 156 kita pun jatuh dan hukum pidana merupakan genus penodaan agama, bukan penyalahgunaan agama. Karena penodaan agama sebagai bentuk suatu tindak pidana, sedangkan penyalahgunaan agama adalah sebagai bentuk suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan penjualnya. Maka dalam peranganannya pun menjadi berbeda, yaitu terhadap kegiatan penyalahgunaan agama, diperlukan perintah dan peringatan dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jasa Ardo, dan Menteri Dalam Menteri terlebih dahulu. Sedangkan terhadap tindak pidana, penodana agama berlaku morha dan hukum pidana, yus penalis, dan hak untuk mendidana, yus panini, sebagai bentuk penanamanan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat oleh penegak hukum. Menimbulkan bahwa penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat oleh penegak hukum harus dilakukan, begitu pula penuntut umum dalam perkara akhukum. Karena pada prinsipnya, tindak pidana pengodaran agama khususnya dan penyalahgunaan agama umumnya akan mencidrai kebebasan agama bagi nasyarakat Indonesia. Untuk itu, diperlukan kekelitian aparatur penegak hukum dan penanganan agama. Apakah tindak pidana atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya? Saat ini, tindak pidana pengodaran agama khususnya dan kegiatan penyalahgunaan agama umumnya dalam pasangan perbuatan yang berada dalam dimensi atau keadaan yang berbeda, yaitu seiring adanya kemajuan teknologi dan informasi global. Penimbang bahwa menjadi serangan terhadap diskresi penuntut umum dalam membuatkan langkah represi dengan pendakuan kebuatan penelahguna sebagai suatu tindak pidana sampai dengan adanya keputusan yang berkebuatan hukum tetap berdasarkan kepenangannya dalam pasal 2016-2004 tentang kejaksaan dan kegiatan Indonesia serta sebagai langkah antisipatif, yaitu untuk menjadikan adanya akibat yang timbul lebih luas lagi dari rugaan tindak pidana pengodaran agama yang dilakukan berdakwa dalam menghargai santi kehidupan masyarakat. Penimbang bahwa dengan nilai tiap alatan penandai hukum berdakwa tersebut, bukanlah kategori jenis eksepsi, dakwaan tidak dapat diterima karena sudah berdakwaan penuntut umum prematur, sehingga sudah sepatutnya dikora. Dua, pengadilan negeri CAAMI tidak berwenang meminta, pengadili, dan memutus perkara karena perkara ini karena menyambut kompetensi rakyat. Penimbang bahwa pasal 84-8-8 tentang hukum acara pidana menegarkan. Ayat 4, pengadilan negeri berwenang mengadili segala bentuk perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di dalam dera hukumnya. Ayat 2, pengadilan negeri yang di dalam dera hukumnya terdakwa berkesan tinggal, berdia terakhir di tempat yang ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut. Apabila tempat kejadian yang lebih besar, tapi yang dipanggil lebih cepat pada tempat penandilan negeri itu, daripada tempat kedudukan pengadilan negeri, yang ada di dalam dera hukumnya tidak pidana itu dilakukan. Ayat 3, apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tidak pidana dalam dera hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masih-masih berwenang mengadili perkara pidana itu. Ayat 4, pernah ada beberapa perkara pidana yang satu sama lain pada satu kalunya dan dilakukan oleh seorang dalam dera hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh nasib-masih pengadilan negeri, dengan ketentuan di buka kemungkinan menggabungkan perkaraan tersebut. Penimbang bahwa Martin M. Projo Haridoyo, dalam bukunya, komentar atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana, cetakan pertama tahun 1982 halang 53, menguraikan bahwa pasal 84 ayat 1 menganggut tentang kekuasaan relatif atau distributif panresma, yaitu pengadilan yang mana yang berhak pengadili tindak pidana tersebut. Pada ayat 1 tersebut, mengajung atas, bangga yang berhak pengadili adalah pengadilan negeri di mana tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukumnya, atau disebut juga prinsip lokus berikutnya. Akan tetapi, prinsip lokus beliti ini tidak dianggut secara setelah, karena pada ayat 2, maka pengadilan negeri di mana terdakwa bertempat ingang, bertiang terangir, di tempat terdakwa dipertemukan atau ditahan, beruntung mengadili terdakwa di maksud, atau terdakwa sebagai besar dan taksi-takti, yang dipanggil lebih dikat pada pengadilan negeri itu, daripada tempat kedudukan pengadilan negeri di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan. Menimpang dawan, dalam perkara akun, terdakwa sebagai Muhammad Kofman alias Muhammad KC, alias Muhammad KC, alias Muhammad Kofman Kornelius, alias Kofman Binsunet, sejak tanggal 17 Juli 2021, sampai dengan 21 Agustus 2021, dengan akun milik perdawa, memajukan dengan menggunakan laptop merek HP, dengan cara terlebih dahulu membuat email-logel, di internet Muhammad KC7.gmail.com, dan password Muhammad Ganti Gondas, telah berubah ratusan konten dalam bentuk video, di antaranya, penayangan pada tanggal 30 Juni 2021, bertempat di daerah Kuntrakangnya, atau tempat indangnya, beralamat di Gangung Karunia, nomor 4, Jalan Kicap, Abian Batik, Kecepatan Memang Meni, Kabupaten Bagus, Provinsi Bali, Nabi yang dikrumunikin. Penayangan pada tanggal 11 Agustus 2001, bertempat di rumah kontrakangnya, atau tempat tinggal, beramat di Gangung Karunia, nomor 4, Jalan Kicap, Abian Batik, Kecepatan Memang Meni, Kabupaten Bagus, Provinsi Bali, stop pengajar izin. Penayangan pada tanggal 14 Agustus 2001, bertempat di rumah kontrakangnya, atau tempat tinggalnya, beralamat di Gangung Karunia, nomor 4, Jalan Kicap, Amin Batik, Kecepatan Memang Meni, Kabupaten Bagus, Provinsi Bali, bebas dari penyakit hilang akal. Nipang bahwa setelah majlis sakit meneliti, berita acara pemeriksaan kepolisial, tertanggal 31 Agustus 2001, yang bersesuaian dengan tanggapan penuntut umum, tanggal 10 Desember 2001, alat yang dipilihnya pengadilan di JISIAI, untuk pemeriksa dan mengadili perkara, adalah karena dari keseluruhan saksi paksa yang diaturkan oleh penyidik, dan penuntut umum, sebanyak 24 orang. 28 orang. 13 saksi diantaranya yang bertempat tinggal, atau berkediaman, yang berada pada Kabupaten Pangandaran, yang termasuk ke dalam wilayah hukum pengadilan JISIAI. Menimpa bahwa, 13 saksi yang bertempat tinggal, atau tempat kediamannya, berada pada wilayah hukum pengadilan JISIAI, antara lain, saksi Gantot Purwarto, saksi Usup Ruhia, saksi Akteg Seyikuddin, saksi Gaya Haji Otong Aminuddin, saksi Gaya Haji Fongaruddin, saksi Bintahuddin, 7 saksi Fahmi Aminuddin, Bih Khusnani, 8 saksi Sunil Mugayadi, 9 saksi Arnet Riono, saksi Minunuddin, saksi Deddy Musnani Dhamla, saksi Mumuah Jari, dan yang 13 saksi Kuhus, Khusni Mubaru. Menimpa bahwa, terhadap saksi-saksi lainnya, bertempat tinggal, atau tempat kediamannya, berada pada wilayah, diantaranya, Jakarta 1, Jakarta Utara, 4 saksi, yaitu, Saksi Pari, Saksi Patuwa, Saksi Kuat Sadilangusai, Saksi Robianto Tenggala, dan Saksi Yudup Manuburu. 2, Jakarta Selatan, 2 saksi, yaitu, Saksi K.I. Muhammad Khalil Nafir, LCMAP HD, dan Saksi Pugagus Muhammad Irfan, Bilyana S.A. 3, Jakarta Timur, 1 saksi, yaitu, Saksi Sandi Karunma Ede, 4, Tangerang, 1 saksi, yaitu, Saksi Abraham bin Moses, Bekasi, 2 saksi, yaitu, Saksi Irman Busini, dan Saksi Roycele, Jusamro, Saksi K.S.B. Bogol, 1 saksi, yaitu, Saksi Jai Budin M.A. Jonggol, 1 saksi, yaitu, Saksi M. Ismail Dalak Syari, dan Pasa Dalak, 1 saksi, yaitu, Saksi Yonatan Turyono. Menimpang bahwa dari kuantitatis angka, jelas saksi fakta yang diajukan oleh penyidik dan rumput umum, sebagian besar yang bertempat tinggal, atau tempat kediamannya, berada pada nilai rumput pengadilan diri keanggilannya, sejumlah 13 orang saksi. Menimpang bahwa selain itu, dengan tidak berlakunya prinsip lokus gelipti secara buka, yang dianggung dalam pasal 84 ayat 1 dan nomor 881 tentang hukum acara pidana, dan instrumen pasal 84 ayat 1 dan nomor 881 tentang hukum acara pidana, telah memberikan pendangan relatif pada pengadilan Negeri Ciamis, untuk pemerintah, dan mengadili pesan aklu, karena terhadap sebagian besar taksi bertempat tinggal, atau tempat kediamannya, berada dalam nilai hukum pengadilan Negeri Ciamis, daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri, bagi yang di dalam daya hukumnya, di mana terdapatlah bergugah konten konten yang dibugah sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik atau penyidik. Menimpa bahwa dengan demikian, alatan penasihat hukum dan dakwa tibuk tidak dapat digabungkan penurut hukum sehingga sudah sepatutnya dihukum. Tiga, dakwaan mencantumkan pasal liat, yaitu pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 1 atau 40 yang tidak ada dalam laporan polisi oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2021 dan terdakwa diculik, ditangkap, ditahan, dimintai keterangan tanpa digabungi nasa tukung, dan perpanjang penahanan berdasarkan penasihat pasal liat, serta penyitaan barang bukti tanpa adanya pertahapan atau izin dari Ketua Negeri, Badung, Bali. Menimpa bahwa sebagaimana pengertian esepsi atau keberatan buka kurung esepsi tutup kurung yang pada pokoknya sebagai tangkisan, buka kurung klip tutup kurung atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap masyarakat pokok. Surat dakwa tetap ditujukan terhadap catat koruang yang melekat pada surat dakwaan, maka percetuk terdakwa harus menguraikan alasan-alasan mengenai pengadilan tidak berundang mengadiri, dakwaan tidak dapat diterima, dan surat dakwaan harus dibatalkan. Menimpa bahwa pasal 140 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 81 tentang kupacara pidana menegaskan dalam hal penutup memberpendapat bahwa dari hasil pendidikan dapat dilakukan penutupan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 81 tentang kupacara pidana menegaskan penutupu melimpahkan perkara keperdakwaan dengan permintaan agar segera mengadiri perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Menimpa bahwa sebelumnya Bancisaki mempertimbangkan apakah alasan-alasan penutupu tersebut ditujukan menghadap catat koruang yang melekat pada surat dakwaan atau tidak, terlebih dahulu Bancisaki akan mempertimbangkan alasan penutupu terdakwa mengenai surat dakwaan aku yang hanya ditetangani seorang penutupu. Menimbang bahwa prinsip penyebutan tanggal dan penantanganan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 81 tentang kewacara pidana bersifat imperatif. Akan tetapi, tidak ada pengaturan dalam Undang-Undang 8 tahun 81 ketahuan kewacara pidana, dokter ilmu hukum, maupun praktik peradilan yang menegaskan bahwa penutupu terdakwaan harus ditantangani oleh seluruh jaksa penutupu yang menangani suatu perkaraan. Menimbang bahwa penutupu terdakwanya halaman 8 menyebutkan dasar hukum, surat jaksa agung, Mudang-Dingan Khusus, nomor R-13-M-FPK.2-08-1999, tanggal 10 Agustus tahun 1999, prihak, surat dakwaan menyebutkan dakwaan ditantangani oleh satu orang penutupu. Pada pokoknya, meskipun dalam perkara tersebut diperintahkan lebih dari satu orang jaksa penutupu, namun surat dakwaan tersebut cukup ditantangani oleh satu orang jaksa penutupu. Menimbang, bahwa dengan ditantangani surat dakwaan, memoregister perkara, titik 2, BDM, garing 07, garing 11, garing 21, tertanggal 17 November 2021, oleh salah seorang penutupu yang menangani suatu perkara, maka telah memungkinkan surat dakwaan, sebagaimana diantar dalam pasal 143, ayat 2, undang-undang, nomor 8, tolong 1, tentang hukum acara tidana. Menimbang, bahwa dengan berkas perkara akwo, pada tanggal 24 Agustus 2001, Direkturat Reserter Kriminal Polri, dalam suratnya nomor titik 2, B, garing 002, garing 8 Romali, garing res, titik 2, titik 5, garing 21, di Pit Sibel, telah melakukan pengunjungan kesehatan tukung pada kantor hukum Adi Sogata. Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2001, terdakwa membuat pernyataan penolakan untuk didamping kesehatan tukung yang dibuatnya dengan sebenar-benarnya atau kehidupan pendakwa sendiri. Selain itu, telah dibuat pita acara penolakan didampingi penyakit hukum tertanggal 24 Agustus 2001, yang ditatangani terdakwa dan penyidik. Menimbang, bahwa pasal 54, guna-undang nomor 8, terdakwa dan penyidik, tetap menguatkan pidana dan menegaskan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penyakit hukum selama dalam waktu dan pada setiap ikat pemeriksaan menurut kata-cara yang ditemukan dalam undang-undang ini. Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 55, undang-undang nomor 8, menerima acara pidana yang menegaskan untuk mendapatkan penyakit hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penyakit hukumnya. Menimbang, bahwa Mati Maburjo Hamidjoyo Esa dalam bukunya komentar atas kita menutup acara pidana cekanan pertama 1982-1982 memuraikan satu, pasal ini memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari pesat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan menurut pasal 69, bantuan hukum dapat diberikan sejak saat ditangkap atau ditahan. Ayat 2, angka 2, untuk pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagian kegolong miskin atau kurang mampu dalam perkara pidana, maka pemerintah dalam rangka pemerintahan bantuan hukum menyediakan anggaran dengan memberikan prioritas kepada golongan miskin atau tidak mampu untuk memperoleh bantuan dari seorang atau lebih pesat hukum yang akan mendapat timbalan dari pekerjaan itu. Menimbang, bahwa suatu dakwaan yang juga beruntung dalam perkara akwo terdakwa di dakwaan dengan jenis kombinasi dalam bentuk umulatif alternatif, sedangkan dakwaan berbentuk kombinasi dalam praktek tidak menyalahi akwo yang tertentu ke pacaran pidana, karena dakwaan kombinasi sampai saat ini masih diterapkan, dengan mana dakwaan akan diberikan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang, bahwa suatu dakwaan akwo yang disusun beruntung telah menunuhi beruntung sistem apikan dan bentuk dakwaan yang banyak beruntung telah menempatkan dakwaan tidak pidana yang lebih serius atau yang lebih berat ancaman pidananya, yaitu dalam dakwaan pertama primer, melanggar pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 topat 6 tetap beruntung pidana maksimal 10 tahun, seharusnya ditempatkan ke dakwaan subsidiar atau kedua atau tiga primer subsidiar. Menimbang, bahwa pasal lima nam ayat 1 undang-undang nomor 8 topat 1 topat 6 menegaskan, dalam hal pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penyiasat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pekulisan dalam proses peradilan wajib menunjuk penyiasat hukum bagi mereka menimbang, bahwa dalam bekas perkara aku terlampir surat nomor 2 B-002 dari ke-8 dari kres titik 2 titik 5 dari 2021 di tipe siber penyedik telah melakukan penunjukan penyiasat hukum pada kantor hukum Adi Sogata maka penyidik telah melaksanakan wajibat umumnya menunjuk penyiasat hukum bagi terdakwa yang saat itu sebagai pesangka hak seorang pesangka atau terdakwa memperoleh pendanaan penyiasat hukum telah gugur apabila secara tegas pesangka atau terdakwa menolak sebagaimana surat pernyataan penolakan untuk didampingi penyiasat hukum tertanggal 24 Agustus 2021 dan berita acara penolakan menimbang bahwa selanjutnya majizat mempertimbangkan adanya kewenangan penyiasat hukum berdasarkan pasal 2 undang-undang nomor 16 tahun 24 tentang kejaksaan publik Indonesia yang menegaskan penutup umum adalah jaksa yang diberi penyiasat hukum oleh undang-undang ini untuk melakukan penutupan dan melaksanakan penutupan hakim menimbang bahwa mengenai laporan Markiman Projo Hapijoyo Kesa dalam bukunya komentar 1. Laporan yaitu pemberitahuan tersebut merupakan hak atau wajiban yang harus disampaikan oleh orang kepada yang berwajib dari kepolisian negara-negara Indonesia berisi tindak pidana umum 2. Pengaduan yaitu pemberitahuan tersebut merupakan hak atau wajiban oleh seseorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib dari kepolisian negara-negara Indonesia akan melakukan tindakan berisi tindak pidana aduan menimbang bahwa dari penjelasan tersebut maka yang berpedudukan sebagai pelaporan adalah hak setiap orang dalam perkara akua laporan polisi nomor titik 2 LP garing B garing 0500 garing 8 garing 2021 garing SPKT garing baris kripoli ke tanggal 1 Agustus 2001 berisi adanya perbuatan terdakwa yang dihatap sebagai suatu tindak pidana umum nimbang nimbang bahwa pasal fakta survei undang-undang nomor 8 tolong 1 tanggal pidana menegaskan penuntut umum mempunyai mengenang mengadakan peraturan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal sekolah 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam 176 pada pokoknya penuntut umum dalam menyusun terdakwa harus menggunakan metode tertentu yang bernilai taktis strategis taktis harus menggunakan rumusan-rumusan elastis dan lincah sedangkan strategis harus sebegian mampu menampung semua kekuatan untuk membuangkan keuntian nimbang buat selanjutnya hari sesangka dokter Andes Juk Suharyanto Esa dan Liri Rosita Esa menjelaskan mengenai perumusan tindak pidana dalam terdakwa ada 3 macam yaitu 1. merumuskan 2. menyebutkan kualifikasinya atau nama dari tindak pidananya 3. merumuskan usur-usurnya serta menyebutkan kualifikasinya atau nama dari tindak pidananya menimbang bahwa bentuk surat dakwaan diakui eksistensinya dalam teori dan praktek kekuatan pidana inkasu dakwaan berbentuk tunggal kumulatif subsidiaritas alternatif dan kombinasi adanya dakwaan dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif dalam perkara akwo dan pencantuman pasal-pasal sebagaimana untuk dakwaan penonton umum akan mendasarkan pada mekanisme penarikan alat-lat putih sebagai datuk dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 18 untuk wajar pidana untuk diperiksa dan diputus oleh Mas Saki di sidang pengadilan video pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 8 tahun 18 tentang hukum acara pidana menimbang bahwa mengenai pencantuman pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 46 yang tidak ada dalam laporan polisi oleh pelapor pada tanggal 21 Agustus 2001 Mas Saki mencermati ternyata surat daklam telah mengurengkan unsur-unsur pasalnya menyebutkan kualifikasinya atau nama dari tindak pidana dan berumuskan unsur-unsurnya serta menyebutkan kualifikasinya atau nama dari tindak pidana tidak hanya pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 tahun 1 tahun 46 tetapi juga seluruh pasal-pasal yang tercantum dan surat dakwaan dengan jenis komunasi dalam bentuk kumulatif alternatif dalam perkara akwo menimbang bahwa terhadap alasan terdakwa diculik ditangkap ditahan dimitai keterangan tanpa didampingi penyasa tokoh dan perpanjangan penahanan berdasarkan penerapan pasal dia serta penyelitahan barang bukti tanpa adanya pertahapan atau hijit dari ketua penegeri Badu-Bali bukanlah alasan betul mengajukan esepsi atau keberatan semenjatuh dalam pasal 156 undang-undang nomor 8 keudapan 1 tentang pacara pidana yaitu mengenai pengadilan tidak berumur mengadili dakwaan tidak akan diterima dan surat dakwaan yang dipatalkan melainkun mengenai alasan-alasan pengajuan perapuradilan sebagaimana diatur dalam pasal 177 undang-undang nomor 8 tentang pacara pidana yang menegaskan pengadilan negeri berundang untuk memeniksa dan memutus suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini terhadap A. sah atau tidaknya perangkapan penahanan penghentian penyelitian atau penghentian penututan B. ganti keugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang berharap tidak identikan pada tingkat penyelitian atau penututan C. sah atau tidaknya penyitaan barang bukti buka kurung pasal 82 S1 B. undang-undang nomor 8 tentang pengacara pidana tetap kurung menimbang bahwa persoalan apakah barang bukti berhubung dengan tindak pidananya buka kurung sebagai hasil secara langsung dipergunakan atau diperuntukkan melakukan tindak pidana tetap kurung badis sakin menilai telah menyentuh materi perkara yang membutuhkan pembuktian menimbang bahwa dengan demikian alasan S1 terdapat tersebut bukanlah kategori pengajuan jenis resepsi karena tidak cemat tidak jelas dan tidak lengkap menimbang bahwa pengandang rumusan jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dakwakan diatur dalam pasal 143 ayat 2 B. undang-undang nomor 8 tentang hukum acara pidana menimbang bahwa dalam pasal 143 ayat 2 B. undang-undang nomor 8 tentang hukum acara pidana tidak menjelaskan lebih lanjut apakah rumusan kurung yang cemat jelas dan lengkap pengandang tindak pidana yang dakwakan namun berdasarkan pada keputusan dalam keputusan nomor 41 K. garing KF garis 193 dapat disimpulkan 1. semua unsur gelik yang diluruskan dalam pasal pidana yang dakwakan harus cermat disebut satu persatu 2. menyebut dengan cermat lengkap dan jelas cara tindak pidana dilakukan 3. menyebut keadaan-keadaan yang meletak pada tindak pidana menimbang bahwa penutup dalam surat dakwaan memperregister perkara titik 2 BDM garis datar 1 Rumawi garis 067 garis Tiami garis 11 garis 2021 tetap ke 17 November 2021 telah menuruskan satu persatu tindak pidana apa yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebutkan cara dan keadaan serta apa akibat dari perbuatan yang didakwakan terdakwa serta telah diuraikan unsur-unsur pasalnya menyebutkan kualifikasinya atau nama dari tindak pidana dan dari tindak pidana dan oleh penutup disusun dalam surat dakwaan dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif alternatif menimbang bahwa adanya perayaan yang sama dalam satu dakwaan si dakwaan lainnya magisaki menilai adalah sebagai suatu hal yang tidak melanggar ketentuan formal dan materi surat dakwaan apabila dalam surat dakwaan satu dengan dakwaan yang lain dalam perkara akwa terdapat kesamaan buka kurung siniali tutup kurung mengenai kejadian waktu perkara tempat kejadian kesamaan mengenai pelaku yang merupakan salah satu materi dakwaan sementara yang tidak boleh di dalam surat dakwaan apabila ada persamaan mengenai uraian perbuatan material buka kurung fakta tutup kurung yang dilakukan terdakwa karena tidak boleh memadukan dalam kurang dakwaan antara bilik yang satu dengan bilik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan hanya menunjukkan pada uraian dakwaan sebelumnya sedangkan unsur-unsurnya berbeda menimbang bahwa adanya penimputan terdakwa sebagai kolaborator atau debater beruntung dalam tanggapannya halaman 9 sampai dalam 10 menerangkan hanya sekedar untuk menjelaskan profesi atau pekerjaan terdakwa selain daripada profesi atau pekerjaan lain terdakwa misalnya sebagai youtuber akan tetapi substansi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa yang perlu mendakwakan bukan mengerakkan kualitas terdakwa dalam posisi sebagai kolaborator atau debater melainkan sebagai orang yang memiliki channel youtube lalu menggunakan channel milik terdakwa untuk membuka kurang lebih 7 buah konten video yang dilarang oleh ketentuan undang-undang pimpinana jadi tidak ada urgensi yang menerapkan ketentuan pasal 55 yang satu ke satu kita pimpinana jika terdakwa dalam logon perbuatan tersebut dalam kualitas sebagai pakutunggal atau dader nimbang bahwa pasal 182 ayat 4 undang-undang menerapkan ke dalam kesan depan pembacara pidana menegaskan musyawaan tersebut di atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang menimbang dari ketentuan pasal 182 ayat 4 undang-undang nomor 8 atau nomor 1 datang ke wajaran pidana maka surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh magis sakin di dalam persidangan selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi ketumbuh dalam mengajukan tutupan pidana terhadap terdakwa serta sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi mahasis sakin untuk menjatuhkan putusan tidak adanya ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 kita penuh pidana dalam pasal surat dakwaan dengan jenis kombinasi dalam bentuk kumulatif-kumulatif dalam perkara aku jelas tidak perlu dipersoalkan kedudukan pasal 55 ayat 1 ke 1 kita penuh pidana dalam surat dakwaan aku karena sebagaimana tanggapan terdakwa dalam perbuatan tersebut dalam kualitas sebagai pelaku tunggal atau dader bukan kualitas terdakwa dalam posisi sebagai kolaborator atau debater menimbang bahwa dengan demikian perdakwa berikut umum tidak telah cermat jelas dan lengkap sebagai datu dalam pasal untuk putih ayat 2 B undang-undang nomor 8 terlaku satu tentang perancara pidana sehingga resepsi atau keberatan perusahaan terdakwa tidak berhasil hukum sudah sepatutnya ditolak penyidik tidak mau memeriksa semua saksi dan ahli yang meringankan perdakwa menimbang bahwa pasal 119 undang-undang nomor 8 terlaku satu tentang perancara pidana menegaskan ayat 3 dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah yang mengendaki didengarnya saksi yang dapat memuntukkan baginya dan bila mana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara ayat 4 dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut menimbang bahwa MIA Harhab esah dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan buah buka kurung penyidikan dan penututan edisi ke-2 sinam grafika 20181 menjelaskan tentang kewajiban hukum bagi penyidik wajib memanggil dan pemeriksa saksi adecat perlu dipersoalkan sampai di mana kewajiban ini harus dipenuhi oleh penyidik apakah kewajiban hukum tersebut tanpa batas kalau memang tanpa batas berarti apa saja yang dimengukakan pesangka dengan sendirinya harus dipanggil dan diperiksa oleh penyidik bukankah hal ini bisa menimbulkan hambatan terhadap pelancaran pemeriksaan dan sekaligus melanggar prinsip pemeriksaan cepat tetap dan biaya dinam bahkan sekaligus melanggar tujuan pemeriksaan kepastian hukum menimbang bahwa terkait hak terdakwa disebut penyidik penyidik terdakwa dapat mengajukan saksi yang dapat keuntungan baginya dan dapat mempersiapkannya setelah pemeriksaan saksi dari penyidik kesempatan seluas-suasnya diberikan bagi sakit dalam persidangan juga dengan batasan atau praktikan asas sebenarnya cepat dan biaya dinam untuk menegakkan keadilan tanpa mengesampingkan kepastian hukum dengan mendasarkan pada pasal 160 ayat 1 C Undang-Undang 881 tentang hukum acara pidana menegaskan dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang beratkan terdakwa yang tercantum dalam sebuah primal perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penyidik hukum atau menetemu selama berlangsung kesidang atau seberang menjatuhkan keputusan Hakim Ketua wajib mendengar keterangan saksi tersebut menimbang bahwa dengan demikian alasan penyidik terdakwa disebut bukanlah kategori pengajuan jenis esensi atau keberatan sehingga sudah sepatutnya ditolak menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka esensi atau keberatan tersebut terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima menimbang bahwa oleh karena esensi atau keberatan tersebut terdakwa dinyatakan tidak diterima maka surat dakwa betul-betul tersebut telah memperluisi satu omil dan materi sebagai ditunjukkan dalam pasal 143 ayat 2 buruk A dan B undang-undang melakukan 181 yang mengucar pidana dan seharus menjadi dasar pemeriksaan perkara ini menimbang bahwa mengenai penilaian yang dilakukan pemeriksaan terdakwa terhadap surat dakwaan bertemu dalam esensinya tentang selain apa-apa dititimbangkan di atas kalau badi sakit tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut menimbang bahwa oleh karena esensi atau keberatan pemeriksaan terdakwa tidak diterima maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan menimbang bahwa perhitungan mengenai dia perkara ini ditandukan sebuah dengan pusat akhir memperhatikan pasal 1, 4, 3, 2 pasal 1, 5, 6, 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 8 atau 81 tentang pacar pidana serta peraturan undang-undangan yang lain bersantukan mengadiri satu menyatakan ekskisi atau keberatan keadilan terdakwa tidak diterima dua memberitakan penuntut umum untuk melanjutkan pemerintahan perkara pidana nomor 186 CISUS 2021 kemudian atas nama terdakwa di Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman Binsune menanggungkan biaya perserahan sampai dengan keputusan akhir demikianlah diputus dalam sidang perusahaan majelis pagi pengadilan kemudian pada sumat tanggal 9 oleh Fivikunamawati S.H.M.H. sebagai hakim kedua Ahmad Y.K.H.M.H. dan Jika M.J.S.M.H. masih-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka oleh Jumuk karya rekam instagang 16 11 2021 oleh Fivikunamawati S.H.M.H. bagi hakim kedua Ahmad Y.K.H.M.H. dan Jika M.J.M.H.M.H. bagi hakim anggota dibantu oleh N.J.M.H.M.H. dan N.O.S.M.H.M.H. dan akan dilanjutkan untuk selanjutnya karena kita acara selanjutnya ada pemeriksaan saksi saya ingin bertanya terlebih dahulu pada penuntut umum saksi anak-anak dihajukan minggu depan berapa orang? 10 10 kurang lebih 10 saksi mas kalau kamu bisa selesai dalam satu hari ya, selanjutnya kalau tidak selesai, berarti kita akan maraton ke hari rumah ya, amikian izin yang mulia untuk pemeriksaan saksi selanjutnya kami setuju, namun sebelum ditutup kami mau merenakan satu hal yang mulia terkait dari penilaian nilai saksi apakah dinilai perkota media atau dimilai berdasarkan skut geografis terdekat dengan pengadilan negeri Jakarta ini terima kasih iya nanti itu dari jpu-nya ya karena yang menghadirkan saksi kan dari jangka keuntut umum nanti yang menghadirkan saksi-saksi yang biasa dulu ya jangka saksi ahli itu yang kami dalam dikatakan iya maksud saya tadi terkait kebajikan keputusan selanjutnya ada 28 saksi totalnya ada 28 saksi totalnya 13 dari 1 keempat ya kita ngandalan lalu ada 15 saksi 1 dari Denpasar dan 14 lagi itu jika dikelompokkan dalam satu wilayah itu masjid wilayah Jabodetabek yang mulia makanya saya mau menanyakan mewakili diri terdakwa apakah penilaian digunakan itu spesifik melihat kota Madianya atau dilihat dari seluruh ruang lingkup Jakarta Raya Jabodetabek terima kasih baik ya Madi Sakti menjawab sudah dituarkan lengkap dalam keputusan selaya tapi kita karena ada pertanyaan kita jawab ya terkait dengan sebagian besar saksi itu terhadap kompetensi wilayah hukum dari pengandaran Ciamis gitu ya sebagian besar sudah paham kak? wilayah hukum bukan wilayah administratif terima jadi pengandaran itu masuk ke wilayah hukum Ciamis nah 13 orang itu dari wilayah hukum Ciamis berarti Ciamis kalau bukan Ciamis dan pengandaran gitu Pak izin yang punya untuk menegaskan satu pertanyaan sebelumnya untuk wilayah hukum Ciamis kami sudah paham dengan detail namun yang kami pertanyakan adalah mengenai wilayah-wilayah yang lain seperti Bogor Jakarta Timur Jakarta Selatan kalau kami total ada jumlahnya sekitar 14 nah apakah itu dihitung perkota Madian atau tidak dihitung secara seluruhan Jakarta Tabek wilayah hukum wilayah administrasinya itu lebih sedikit dibandingkan wilayah hukum Ciamis Ciamis kan 13 wilayah administratif yang lain itu terpecah Jakarta Timur 2 Batu Bali 1 Jalan Timur itu sudah diklasifikasi baiklah itu saya hanya mau mengemaskan terima kasih kami sudah mengemaskan sudah di ini tadi sudah di ini sudah di ini sudah di ini sudah di masjid ada wilayah hukum madu siap ya oke Terkait kemarin kejayaan kita pengadilan saksi Dari tanggapan jasa penutupu Ada saksi dari kami Yaitu inisial KHK Kehaji Komarului Pemilik penduduk Santri Cimrak Itu saksi yang memberikan Dari Bapak Haji Muhammad Kosman Namun dimasukkan Ke bagian saksi yang memberikan Nanti kan Kami sudah ada di dalam BAP Sudah ada di dalam BAP Jadi tentu nanti kita akan periksa Siapa yang akan diajukan Di BAP ya Jadi kalau bisa Di BAP semua sebetulnya Tapi Ini kurangannya Kepada jasa penutupu umum Sampai-sampai akan diadakan itu yang mana Apakah seluruhnya Atau kalau dianggap cukup hanya Beberapa misalnya Jadi Dari Dari Penasih penutupu Kira-kira Berapa orang untuk Nanti adikkan Rencananya Estimasi 7 Yang Mulia 7 sampai 10 Ada saksi akhir Atau sudah sudah Masukkan si akhir Belum Terpisah Saksi akhirnya sudah Kurang lebih 4 Yang Mulia Jadi kita bisa Rencanakan Dikirakan Apa 2 minggu Seperti itu ya Jadi kita Akan Sidang selanjutnya Untuk Saksi Tanggal Tanggal 23 Desember Yang 9 Yang 9 Yang 9 Masih Gimana sih ya Boleh Yang 9 Tapi kita siap-siap juga Kalau tidak selesai Kursasi kita akan Alihkan ke hari Yang 9 Baik Yang Mulia Ya ya Sidang selesai Yang Mulia Yang Mulia Yang Mulia